Intro 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 Sebuah video viral beberapa bulan yang lain Lalu menampilkan seorang gadis pekerja bangunan Yang sedang mengangkut saksemen telah beredar luas Nuraini asal kota Pinerang ini ternyata mahasiswa fakultas ilmu keolahragaan Dan kesehatan Universitas Negeri Makassar Dirinya rela melakukan pekerjaan kasar yang biasanya dilakukan pria Sebagai tukang angkat semen saat libur kuliah Di kota Pinerang agar bisa membiayai kuliah dan membantu biaya kehidupan keluarganya Tak ada perbedaan dengan sosok yang fashionable bergaya modis pada gadis buruh tersebut Ketabahan dan kegigihan Nuraini si gadis kuat pemanggul semen Mengundang simpati dan kepedulian orang nomor 1 di kodam 14 Hasanuddin Pangdam 14 Hasanuddin Maijienteni Toto Imam Santoso Pangdam pun mengundang Nuraini ke markas kodam 14 Hasanuddin Dengan melakukan bincang-bincang Nuraini menceritakan kisahnya Sebagai seorang gadis kuat pemanggul semen Dalam video yang diterbitkan kanal youtube kodam Hasanuddin Nuraini mengaku mulai mencoba bekerja sebagai pengangkut semen Sejak ia duduk di bangku SMP Dari kelas 1 SMP saya sering melihat orang tua saya kerja pulang larut malam Kadang subuh Pada saat itu saya minta ikut sama orang tua saya katanya Saya mau lihat dan saya mau belajar bagaimana caranya mengangkut semen Dan disitu saya juga rasakan oh ternyata susah-susah cari uang kata Nuraini Dirinya mengaku dia biasa mengangkut satu persatu saksemen untuk toko bangunan dengan bobot sekitar 40 hingga 50 kg Pekerjaannya ia lakukan ini berhenti ketika ia berkuliah dan dilanjut kembali saat libur kuliah Dengan pekerjaan tersebut ia mendapat upah sebesar 600 rupiah untuk setiap sak yang ia angkat Nuraini menyebutkan dengan upah sebesar itu ia dan keluarganya bisa hidup dengan cukup Selain berkuliah dan mengangkut semen dirinya juga memiliki kegiatan lain Ia melatih anak-anak sekolah dasar bela diri tapak suci Di akhir bincang-bincangnya General Bintang 2 ini memberikan bantuan tunai Sebagai bantuk simpati dan kepedulian kepada Nuraini Sebagai seorang wanita kuat dan ingin hidup mandiri Pangda mengatakan bahwa apa yang dilakoni Nuraini telah menjadi inspirasi bagi gadis muda seusianya Jika ingin hidup mandiri meski punya wajah cantik Bukan berarti harus berpangku tangan dan hanya mengharapkan bantuan orang tua Sudah ini untuk bantu ya Teman ini gak banyak tapi bisa menambah Mengurangi teman Nuraini nanti salam pada keluarganya jangan sedih Kita siap nanti kepada papa Nuraini lapor papa bincang gak apa-apa langsung ke pangdam nanti Semoga berjalan dengan bantuan Assalamualaikum ya Ya pasi asyik Sampai jumpa 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 Sampai jumpa